assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sehat-sehat nah lihat jadi di video kali ini saya membuat video simple ya enggak terlalu lama durasinya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ular fever ini ya salah satu ular fever ular ini biasa disebut sebagai ular bangkai laut atau banyak juga yang disebut sebagai ular totog terus ular apa ya ada banyak ya sebutannya nah ular ini juga nama aslinya itu sering disebut sebagai ular hijau ekor merah teman-teman karena di bagian ujung ekornya itu memiliki warna yang kemerah-merahan ya jadi disebutnya ular hijau ekor merah nah ular ini sangat berbisa teman-teman berbeda dengan ular pucuk memiliki bisa rendah sedangkan ini memiliki bisa yang sangat tinggi teman-teman berbedanya sangat jelas ya bisa dilihat dari ujung ekornya dan dilihat juga dari kepalanya teman-teman kalau ular pucuk itu lonjong dan mancung teman-teman ya sedangkan ini tuh lebih ke segitiga seperti ini nah ini seperti ini segitiga Nah lihat bisa lihat dia menoleh nah ular ini memiliki gigi tipe gigi solenoglipa teman-teman atau gigi taring lipat teman-teman ya gigi taring lipat nah ular ini memiliki bisa sangat tinggi makanannya seperti cicak tikus ya ukuran maksimal dari ular ini kurang lebih bisa mencapai sekitar ya nggak terlalu besar nah ular ini biasanya eh sering ditemukan di pepohonan karena ular ini sendiri tipe ular alboreal teman-teman atau ular yang hidupnya itu memang di apa namanya itu di pepohonan teman-teman ya Nah ularnya seperti ini teman-temannya Nah lihat ketika dia merasa terancam dia akan membuat pola liter S seperti ular pucuk namun sekali lagi kalau kalian emang ular kayak gini lebih baik dibunuh saja karena ular ini tuh sangat berbahaya teman-teman panjang maksimal dari ular ini bisa mencapai sekitar 90 cm gak terlalu panjang gak terlalu besar juga namun ular ini sangat berbahaya teman-teman ular ini termasuk dalam pemili pipernidae ya nama latin dari ular ini tuh yaitu Trimeresulus alborablis teman-teman ada mungkin segini aja penjelasan dari saya gak terlalu banyak soalnya saya juga kurang tahu tentang ular ini ya maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan saya di restriptil pamit dulu dadah selamat menikmati selamat menikmati